Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ragan Berdiansen dari 3 Akuntansi 2015 Politeknik Pengenekarastan Di sini saya ingin sedikit berdua-dua ilmu tentang akuntansi Nah, kenapa kita perlu belajar akuntansi? Karena akuntansi itu penting, terutama untuk orang yang sedang menjalankan usaha Hah? Kok bisa? Yap, karena akuntansi membantu pengusaha dalam wujudkan tujuan Tujuan pengusaha adalah maksimum keuntungan dengan daya sekecil-kecilnya Dan akuntansi bisa memberikan cara-cara atau metode-metode dalam wujudkan hal itu Di dalam akuntansi, ada yang dikenal dengan istilah income statement Kenapa kita perlu untuk membuat income statement dan bagaimana sih bentuk income statement itu? Berikut ada sebagi cerita benda yang menerangkan tentang income statement Oke, cek di saat Alkisah, ada seorang pemuda yang beritama Bright Yang bertanya pada temannya yang bernama Bro tentang income statement Karena besok si Bright ini mau menjalankan kuis lab AKM Dan juga, kepalanya masih kosong tentang materi ini Hei Bro Hei Ibrahim, ngapain lu sedih? Wah, besok gue slab AKM nih Tapi isi pola gue masih blank Lo mau gak tentering gue? Walaah, penang rumah ternyata Income statement Yaudah yuk, kita belajar Juta segoa Ayo Jadi Bro Income statement Income statement itu adalah salah satu bentuk dari laporan keuangan Yang berisi informasi mengenai pendapatan-pendapatan yang diperoleh perusahaan Dan juga pengeluaran-pengeluaran yang diperoleh perusahaan selama periode berjalanan Income statement ini terdiri dari dua komponen Yaitu income atau pendapatan Dan expense atau pengeluaran Income ada dua jenis yaitu revenue dan juga gain Lalu expense ada 2 jenis juga Dan juga expense dan gross Nah, income Income merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama berada akuntansi Dalam bentuk peningkatan akibat atau penurunan kewajiban Income sendiri terdiri dari revenue dan gain Income merupakan peningkatan income yang berasal dari aktivitas sehari-hari perusahaan Sedangkan gain Biasanya bukan terjadi dari aktivitas sehari-hari perusahaan Sedangkan expense Expense merupakan penurunan manfaat ekonomi Dalam bentuk penurunan Ataupun deflesi dari aset atau peningkatan kewajiban Expense terdiri dari expense dan gross Expense berasal dari aktivitas sehari-hari perusahaan Sedangkan loss Terdiri dari aktivitas utama perusahaan Nah, selanjutnya bentuk income statement Kurang lebih seperti ini Yaitu terdiri dari net sales Lalu dikurangi dengan cost of goods sold Maka akan menghasilkan gross profit Lalu gross profit ini akan dikurangi dengan expense-expense Lalu, maka akan menghasilkan net income for the year Seperti ini Lalu, apa sih kegunaan kita mempelajari income statement Itu yang pertama Untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai di waktu yang lalu Lalu yang kedua Prediksi hasil yang akan dicapai di masa mendatang Lalu yang ketiga Menganalisis resiko dan kepastian terkait harus cash di masa mendatang Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai income statement Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat Berikutnya adalah pesan-kesan untuk dosen kami Bapak Muhammad Terisya Darmawan Menurut saya Beliau adalah sosok dosen yang merakyat Karena beliau selalu mendatangi mahasiswanya satu per satu Dan ditanya tentang kesilitan masing-masing mahasiswa Selain itu, beliau juga dapat mempelajarkan materi dengan cara yang simpel Tapi mudah untuk dipahami Terakhir, pesan saya kepada Bapak Hares Semoga Bapak diberi kesehatan selalu Diberi kemudahan dalam segala urusan Bisa menemukan pendidikan di luar pendidikan yang ajal Dan yang terpenting, semoga selamat dunia dan akhirat Sekian dari saya Semoga Bapak memaafkan saya apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Wr Wb